Narasi People, menu sarapan informasi kamu udah siap nih. Kali ini bersama aku, Satya Edi di Narasi Pagi. WHO merekomendasikan penerima vaksin Sinovac dan Sinopharm buat mendapat vaksin booster. Kemudian kasus Brip KIS udah dilaporkan ke Polda Sumsel dan Badai di Kentucky, Amerika Serikat. Ada juga kritik dari warga net untuk ajang Miss Universe dan hasil pertandingan Indonesia di PLFF 2020. Yuk, simak selengkapnya. WHO mengatakan penerima vaksin Sinovac dan Sinopharm sebaiknya mendapatkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga. Kenapa ya? Kamis pekan lalu, WHO merekomendasikan buat orang-orang dengan sistem imun yang terganggu dan para penerima vaksin dari virus COVID-19 tidak aktif untuk mendapat booster demi melindungi diri terhadap melemahnya kekebalan tubuh. WHO tak menyebutkan nama vaksin tersebut namun contoh vaksin dari virus COVID-19 tak aktif adalah Sinovac dan Sinopharm. Seperti dilaporkan Reuters, rekomendasi tersebut muncul setelah Strategic Advisory Group of Experts atau SAGE mengadakan pertemuan pada hari Selasa lalu. Mereka mengevaluasi perlunya booster COVID-19 yang sejalan dengan panduan yang diberikan pada Oktober. Meski demikian, Ketua SAGE menyatakan mereka tetap terus mendukung pemerataan distribusi vaksin. Di sisi lain, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Adip Humaydi, bilang bahwa Indonesia sudah keluar dari krisis pandemi COVID-19. Nih narasi people, yang kemarin dapat vaksinnya Sinovac atau Sinopharm, mulai deh cari-cari info tentang vaksin booster. Kasus kekerasan seksual yang melibatkan aparat kepolisian terjadi lagi. Kali ini, Bripka IS diduka menghamili istri tahanan di Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan. Kasus ini bermula saat Bripka IS mengajak IN dan temannya jalan-jalan ke Palembang. Karena alasan sudah malam, IS memesan dua kamar hotel. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk IN dan temannya. Polisi berusia 39 tahun itu mengancam memindahkan suami IN, yakni FP, ke Nusa Kambangan. IN sendiri terpaut usia 19 tahun dengan IS. Berdasarkan pengakuan IN, dua minggu setelah Bripka IS melakukan aksinya, IN hamil. Kini, usia kandungannya memasuki sekitar dua bulan. Kasus ini terkuat setelah dua orang kuasa hukum FP membuat laporan ke Bidang Profesi dan Pengamanan atau BID Propam Polda, Sumatera Selatan pada Jumat, 10 Desember 2021. Laporan itu sudah diterima dengan nomor STTLP, garis miring 33, garis miring yang titik 2, titik 5, garis miring X, garis miring 2021, garis miring yang duan. Kapolres Lahat AKBP Ahmad Gusti Hartono mengatakan hari ini Bripka IS akan disidang. Kapan ya aparat kepolisian bisa benar-benar profesional dan bukan malah menggunakan kuasanya untuk melakukan kekerasan seksual? Pada Jumat malam dan Sabtu pagi waktu setempat, tornado meluluh lantakan Amerika Serikat bagian tengah dan selatan. Tornado kali ini disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah. Video ini menampilkan kondisi negara bagian Kentucky yang hancur di sapu badai tornado. Gubernur Kentucky, Andy Besher, mengatakan dia cukup yakin jumlah korban tewas lebih dari 70 orang, bahkan melebihi 100 jiwa. Salah satu daerah yang paling hancur adalah kota Mayfield, di mana pabrik lilin produk konsumen Mayfield runtuh dihantam tornado pada Jumat malam. Saat itu, orang-orang sedang bekerja. Sekitar 110 orang berada di dalam pabrik dan puluhan orang dikhawatirkan tewas di sana. Pada Sabtu siang, dikabarkan 40 orang sudah berhasil diselamatkan. Sementara di Illinois, gudang Amazon ambruk dan merewaskan 6 orang. Gak hanya Kentucky dan Illinois, Missouri, Mississippi, dan Tennessee juga diterjang tornado. Setidaknya 80 orang tewas akibat tornado itu. Presiden Joe Biden sudah mengeluarkan deklarasi darurat bencana di Kentucky pada Sabtu kemarin. Keputusan Biden ini memberi kewenangan kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat dan Badan Manajemen Darurat Federal untuk mengkoordinasikan semua upaya bantuan bencana. Kita doakan semoga proses evakuasi, berjalan lancar, dan mereka yang ditimpa musibah diberi kekuatan ya. Amin. Ajang kecantikan Miss Universe 2021 yang lagi berlangsung di Israel mendapat kecaman nih dari warganet. Miss Universe Filipina, Beatrice Luigi Gomez, dikecam setelah mengunggah foto mengenakan pakaian tradisional Palestina dan menyiapkan makanan khas Palestina. Pada caption foto tersebut, Gomez menyertakan tagar hashtag visit Israel. Warganet menganggap penyelenggara dan kontesan Miss Universe mencuri budaya Palestina. Sebelumnya, Miss Universe Thailand, Ankeli Scott Kamis, juga kena marah warganet saat memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Indonesia sendiri gak mengirimkan wakilnya ke ajang Miss Universe karena waktu bersiapan yang ketat dan aturan lokal tentang pembatasan COVID-19. Selain Indonesia, putri dari Malaysia juga tak ikut. Hmm, kalau kalian tim dukung atau tim boykotting. Kemarin sore, Piala AFF 2020 menyuguhkan pertandingan antara Indonesia melawan Laos. Indonesia berhasil menaklukkan Laos dengan skor 5-1. 5 gol Indonesia disumbangkan oleh Asnawi Mangkualem, Irfan Jaya, Witan Sulaiman, Ezra Walian, dan Evan Dimas. Sedangkan 1 gol Laos dipersembahkan oleh Kidavone Zoufani di babak pertama. Dalam pertandingan ini, Irfan Jaya menjadi man of the match setelah sukses menyarankan 1 gol dan 1 asis. Kemenangan telak Indonesia atas Laos ini berhasil membuat squad Garuda sementara berada urutan 2 klasemen grup B, kalah koefisien gol dengan Vietnam. Sebelumnya, Indonesia juga menang atas Kamboja dengan skor 4-2. Selanjutnya, tim besutan Shin Taeyong akan berjumpa dengan Vietnam pada 15 Desember dan Malaysia pada 19 Desember mendatang. Semangat Timnas Indonesia segenap bangsa mendukungmu. Bisa nih kali ini dibawa pulang pialanya. Itu tadi 5 sarapan informasi kamu hari ini. Besok, Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacwa. Sehat selalu kawan, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!